Acara ini didukung oleh Halo mama di rumah, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Dea Wibowo di Dapur Mama. Hari ini saya akan membuat menu superfood mam. Ada makanan dan juga minum mam. Yaitu jamur tiram kuah santan dan si hejo. Terima kasih. Mams, kenapa disebut superfood? Karena tentu bahan-bahannya yang luar biasa. Dan kali ini kita akan buat kuah jamur tiram santan. Ini adalah salah satu menu pilihan yang bisa mam variasikan kalau mau hangat-hangat saat sahur atau hangat-hangat saat buka puasa. Karena bahan-bahannya memang berkualitas dan juga punya nutrisi yang lengkap. Kalau mam mau lihat resepnya, mam bisa lihat di Instagram dan Youtube Makan Sehat. Dan pastikan mam untuk tetap menonton konten-konten yang inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform The Eye Plus. Mams, episode kali ini sangat spesial. Karena saya akan ditemani oleh seorang yang spesial juga. Kalau mam lihat di sini, hari ini saya memiliki sari kacang-kacangan yang ini mengandung 50 macam kacang-kacangan. Dan sangat baik untuk kesehatan. Supaya kita masakannya lebih mantap lagi dan kita makin tahu kasiatnya, kita langsung panggil yuk ada Mam Mulyani. Atau kita panggilnya Mam Mulyani. Silahkan, Mam. Wah, cantik sekali, Mam pagi ini. Terima kasih. Dan hari ini Mam Mulyani akan membantu menemani saya ya, Mam. Masak-masak ya. Tapi karena Mam Mulyani sudah cantik banget, jadi Mam Mulyani tidak masak ya. Saya yang masak, nanti Mam yang ngicip. Ya, boleh. Nah, Mam, nanti kalau kita menggunakan Simply Herb ini, sari kacang-kacang ini, kira-kira apa manfaat yang paling bagus untuk kesehatan, Mam? Manfaatnya itu sangat baik ya untuk tubuh. Apalagi kan kita puasa ya. Puasa itu kan kosong perutnya ya. Betul. Nah, pada saat kita buka, ya kita boleh minum dicampur dengan susu. Boleh. Atau dengan air hangat dicampur, boleh. Kurang lebih airnya 150 atau... Wah, 100 cc. Wah. Itu enak banget. Berarti bisa langsung dikonsumsi tanpa lewat masakan ya, Mam? Betul. Tapi Mam di rumah juga bisa memasukkan sari kacang-kacangan ini ke dalam masakan ya, Mam? Ya, bebas. Bebas ya? Bebas. Kita siap-siap dulu untuk mulai proses memasaknya. Mam, biasanya kalau di Jawa ataupun di Jakarta sering sekali yang suka sekali lontong sayur, Mam. Kali ini kita akan buatnya adalah lontong seperti lontong sayur, tapi dengan jamur tiram. Karena ini masakan vegetarian. Dan nanti di akhirnya saya akan tambahkan sari kacang kedelainya, Mam. Saya sambil potong-potong, saya sambil tanya-tanya, Mam, boleh? Boleh. Wah. Mam, sudah berapa lama sih Mam Muli ini menggunakan produk Nuplus ini? Sudah hampir 28 tahun. Jadi selama berpuluh tahun menggunakan produk ini, apa yang paling Mam merasakan? Saya merasakan badan terasa enteng ya. Tidak seperti banyak orang yang suka bangun tidur, ini sakit, itu sakit, saya tidak. Wah, betul sekali. Sambil tadi saya sudah potong ya, Mam, untuk jamur tiramnya. Sekarang saya akan potong-potong dulu untuk daun bawangnya. Ini jamur tiramnya sudah siap, ini juga sudah siap untuk daun bawangnya. Sekarang saya mau potong-potong dulu untuk bumbu di atasnya nih, Mam. Oke. Oke. Nah, Mam, ini bumbu-bumbu kuahnya sudah siap. Sekarang saya akan mengambil food processor untuk menghaluskan bumbu halusnya. Mam, sekarang saya mau haluskan dulu bumbunya. Ini kali ini kita bumbunya sangat simple, Mam. Untuk bumbu halusnya hanya menggunakan bawang putih, kemiri, sama cabai merah saja. Nanti ini yang kita matengin supaya tidak langung ya, Mam. Kan kemiri ini kalau kita tidak mateng pada saat memasaknya kan jadi kayak langung ya. Iya, bau ya. Iya. Jadi ini saya akan haluskan dulu. Saya beri sedikit air. Nanti kapan-kapan kayaknya mamul ini yang masak ya. Saya yang nemunin. Saya yang tidak masak. Sampai halus ya. Iya. Bumbu halusnya sudah siap nih, Mamul. Sekarang kita akan siapkan kompor dan juga pancinya untuk mulai memasak. Yuk. Nah, Mamul, kompor sama panci kecilnya sudah siap. Sekarang kita boleh tukar tempat? Ya, siapkan. Biar nanti Mam tidak kena bumbunya. Oke, oke. Mam, kali ini nih saya pengen nanya sama Mamul juga. Sebetulnya Mam, ini produk ini, sari kacang-kacangnya tadi disebutkan ada sekitar lebih dari 50 kacang-kacangan ya? Di dalam nutrisi ini. Sorry, ada 5 macam warna kacang. Masing-masing ada fungsinya. Fungsinya sendiri-sendiri. Wah, Mam, jadi biasanya kan konsumsi kacang-kacangan memang dibutuhkan oleh tubuh ya? Ini sudah ada 5 dalam 1 saset ini ya? Jadi nanti kita pasti lebih bagus lagi hasilnya. Makanya kenapa tadi pada saat saya pembukaan, saya bilang bahwa kita akan memasak super food. Karena memang ini bahan-bahannya memang bahan-bahan super ya? Iya. Wah. Mam, boleh cerita lagi nggak Mam? Mungkin ada teman dari Mam yang, oh kayaknya saya selama ini pegel-pegel atau bagaimana ternyata setelah mengkonsumsi bubur ini, tadi Mam bilang ini bubur ajaib. Ajaib. Wah, boleh nggak Mam diceritakan kenapa Mamul bilangnya ini bubur ajaib? Iya, karena dia banyak orang kan yang suka bolong-bolong ya bekas jerawat gitu loh. Nah, setelah dia konsumsi bubur, apa namanya, sari-sari kacangan ini, jadi dia rapat. Wah, memperbaiki pori-pori kulit. Memperbaiki, sama lubang apa sih yang kalau bekas jerawat, itu kan kadang-kadang suka bolong gitu ya. Betul, dan biasanya dia meratakan. Dengan ini? Membantu. Membantu. Sangat-sangat membantu. Wah, tuh Mam, rahasia kulit cantik. Salah satunya dengan menggunakan bubur ajaib ini. Bubur ajaib. Apakah ada resep khusus Mam, bubur ajaibnya? Tidak sih, yang penting kita konsumsi rutin aja. Rutin aja? Dan kalau bosen dengan yang seperti diberi air saja, kita bisa masukkan begini ya Mam? Bisa. Ini kita oseng dulu sampai langungnya hilang nih Mam. Nanti kalau langungnya hilang baru saya tambahkan airnya. Mam, bumbunya sudah matang. Sekarang saya akan tambahkan jamurnya dulu nih Mam. Jamur saya masukkan. Kemudian daun salam juga supaya wanginya dapat. Lalu saya akan kongseng lagi Mam. Wanginya sudah enak ya Mam ya. Ini juga bawang merah, bawang putih, semua saya masukkan plek-plek gini Mam. Jadi kalau Mam di rumah itu mau masakan yang sat-sat untuk sahur ataupun untuk buka, ini cocok sekali nih Mam. Karena nggak sulit ya. Langsung semuanya bisa dimasukkan. Nggak. Ini juga sebagian dari cabai merahnya akan saya gunakan nanti untuk garnish. Dan juga sebagian dari daun bawangnya. Jadi ini memang nanti ya Mam, kalau sudah masak ini, satu rumah akan terbangun karena wangi. Semua langsung lapar ya. Apalagi kalau dipakainya sahur-sahur. Mama, di rumah. Nggak usah dibangunin lagi ya. Nggak usah dibangunin. Semuanya kebangun sendiri ya Mam. Dan ini semua bahannya sudah dioseng dengan bagus. Lalu sekarang kita masukkan air matangnya. Berapa banyak? Air matangnya ini 500 mili ya Mam. Oh, 500 mili. Ini kita tunggu sampai dia umop atau mendidih. Lalu setelah itu kita akan bisa tambahkan santan. Dan kita tunggu sampai agak hangat. Kemudian kita masukkan sari kacangnya. Mamul, ini sudah mulai mendidih. Jadi saya mau masukkan bumbu-bumbunya. Ini bumbunya simpel banget Mam. Garam Himalaya. Lalu saya juga masukkan sedikit gula pasir Mam. Biar sedap ya. Iya, biar sedap. Dan ada juga kaldu jamur. Biar gurih. Biar gurih. Biar umami ya Mam. Setelah itu kita campurkan dulu. Saya tes rasa. Kemudian saya matikan dulu kompornya. Ya Mam. Dan setelah itu baru saya masukkan santannya. Jadi ini untuk sekali makan ya Mam. Tidak untuk dihangatkan. Santan kental ya? Iya. Santan kental boleh. Berapa milik itu? Santan cair boleh. Ini ada di 180. Oh 180. Oke. Nah ini sudah siap. Lalu ini dia Mam. Ingredients yang berikutnya. Setelah ini kita tunggu agak hangat ya Mam. Iya. Jangan terlalu panas karena dia nutrisinya rusak ya. Betul. Kita tunggu deh agak hangat dulu ya Mam. Nanti kita akan langsung masukkan sari kacangnya. Dan kemudian kita siapkan di piring saji. Mamul, ini masakan kita sudah jadi. Sekarang saya mau buat untuk sajiannya. Jadi kita akan sajikan satu porsi untuk episode kali ini. Saya akan ambil satu lontong. Nah lontong ini Mam bisa gantikan dengan ketupat. Atau bahkan bisa diganti dengan kentang Mam. Jadi kalau memang sedang tidak makan nasi. Ini bisa diganti dengan kentang yang dikukus atau direbus. Jadi untuk pengganti karbohidratnya boleh macam-macam ya Mam. Itu lontong ya. Iya. Lontong daun itu memang sedepnya beda ya Mam. Wanginya beda, sedepnya beda. Jadi ini cita rasanya membantu. Iya. Dan ini the moment of truth. Kita akan masukkan sari kacangnya. Wah ini yang bikin masakan kita bernutrisi tinggi ya Mam. Ini ya nggak usah digunting ya. Nggak usah digunting. Nggak perlu gunting tuh. Langsung di dungka. Mam praktis sekali. Saya yang aduk, Mam yang tuang boleh? Waduh langsung ya. Kita aduk kayak gini aja nih. Wah. Oh iya netral ya Mam rasanya ya. Dia tidak menggumpal ya. Tidak menggumpal sama sekali? Iya. Wah. Satu aja ya. Satu boleh. Biar biar. Dan ini kontur dari kuahnya juga langsung lebih kental ya Mam. Iya. Wah ini lebih sedep lagi pasti. Oh ternyata nggak perlu gunting Mam. Satu saset. Satu saset saja cukup. Wah ini pasti lebih sedep lagi nih. Mams, Nuplus memiliki nutrisi yang lengkap karena terdiri dari beberapa kacang-kacangan. Salah satunya kacang merah ya Mams. Kacang merah memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, meningkatkan kesehatan usus, dan masih banyak lagi. Dan kalau sudah cantik seperti ini Mam, nutrisinya sudah pas, kuahnya sudah enak, dan ini pasti bolak-balik nanti keluarga di rumah ini mau kuah lagi, mau kuah lagi gitu ya. Karena ada ini, Sari kacang-kacangannya. Nah Sari kacang-kacangannya. Bumbur ajaib ini. Betul. Untuk finishing touch-nya, saya akan tambahkan cabai merah potong yang masih segar. Dan juga setelah itu, ini dia Mam. Yang bikin makin sedap. Bawang goreng. Bawang goreng, gorengan sendiri. Ini dia Mam, jamur tiram saus santan dengan tambahan nutrisi dari Sari kacang-kacang Anuflus, sudah jadi ini wangi. Betul Mam? Wangi banget. Wangi banget ya. Dan pastinya jadi lapar. Jadi lapar dan nutrisinya juga sudah cukup seimbang sehingga sangat sehat untuk sahur maupun untuk berbuka. Selamat mencoba ya Mam. Satu lagi nih Mams, bahan dari nuklus yang tak kalah hebatnya yaitu kacang kedelai. Kacang kedelai merupakan salah satu sumber kalsium, protein, antioksidan, dan isoflavon terbaik untuk tubuh. Berkat kandungan tersebut Mams, kacang kedelai bermanfaat untuk memperkuat dan menjaga kesehatan.